Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel ini dalam pembahasan secara dunia yang berusaha untuk mengajak teman-teman untuk uang ensekopetia secara baik selama kurun waktu sebelum masehi ataupun sesudah masehi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang secara penaklukan kota Konstantinopel oleh bangsa Viking beratus-ratus tahun sebelumnya sebelum kota Konstantinopel berhasil ditaklukan oleh Kesultanan Turki kota Konstantinopel pernah berusaha ditaklukan oleh para petualang yang berasal dari ujung benua yakni para pejuang skandinavia jika Kesultanan Turki menaklukkan Konstantinopel berlatar belakang kepada cita-cita agama hal tersebut berbeda dengan bangsa Viking yang dilatar belakangi oleh kekayaan kota Konstantinopel yang begitu melimpah dan berikut ini adalah sejarah penaklukan kota Konstantinopel oleh bangsa Viking di zaman sejarah zaman Viking beberapa pakar sejarah mengelompokkan Viking menjadi beberapa kelompok berdasarkan regionalnya yaitu bangsa Viking yang berasal dari Denmark Norwegia dan Sweden namun pada kali ini kita tidak akan membahas sejarah sama Viking kita hanya akan membahas penaklukan kota Konstantinopel dengan kata lain bangsa Viking yang dimaksud adalah Viking dari Sweden para pejuang dari Sweden pada waktu itu dikenal sebagai Varanjian atau Rus mereka melakukan perjalanan yang berlawanan dari orang-orang Denmark dan Norwegia jika Denmark dan Norwegia kebarat maka orang-orang Sweden melakukan perjalanan ke tanah baru di timur melewati Sungai Volga dan Deniper hal tersebut bermula ketika para pedagang Sweden terpikat dengan koin perak yang berkualitas tinggi yang dicetak oleh kehalifahan Abasyah sehingga para pejuang Viking melakukan perjalanan lebih jauh ke timur Viking yang menyeberangi laut Baltik dan turun melintasi Eropa Timur disebut Viking Rus yang mungkin berasal dari kata rutsi sebuah kata Finlandia untuk orang-orang Sweden yang berarti awak pendayung kata tersebut nantinya menjadi cikal bakal nama Rusia karena kedepannya bangsa Viking juga menatap di wilayah Rusia beberapa dekade waktu kedepan bangsa Viking Rus menirikan pemukiman di sepanjang rute perdagangan ke Laut Hitam dan Laut Kaspia mereka juga menaklukkan pendutuk asli penua Rusia saat ini seperti Slavia Belarusia dan Ukraina pada pertengahan abad ke-9 pelayar bangsa Viking Rus sampai di kota Baghdad yang merupakan ibu kota kehalifahan Abasyah kota yang pada waktu itu adalah kota terbesar di dunia dengan populasi lebih dari satu juta orang para bangsa Viking melakukan hubungan baik dengan kota Baghdad di dalam pelayarannya di timur bangsa Viking banyak mendengar akan kekayaan dari kota Konstantinopel kota yang maju akan perdagangannya serta menjadi kota yang memiliki kekayaan yang saat melimpah lokasi Konstantinopel berada di tepi selat Bosporus yang memisahkan Eropa dari Asia sehingga memungkinkannya menjadi persimpangan perdagangan yang makmur kota yang disebut-sebut memiliki harta karun yang sangat besar sehingga membutuhkan pertahanan yang kokoh dan disebut sebagai kota dengan benteng paling kuat di dunia hingga pada akhirnya Viking Rus menaruh perhatian yang besar atas kota Konstantinopel hubungan antara Viking Rus dengan Bizantium memburuk ketika Bizantium membangun benteng Sarke di wilayah Rusia Eropa sekarang dimana tempat tersebut merupakan operasi para Viking dan para perdagang Skandinavia Timur dengan pembangunan benteng tersebut membatasi rute perdagangan Viking Rus di sepanjang Sungai Don pada tahun 860 Masahi bangsa Viking melakukan serangan ke Konstantinopel karena pada waktu itu bangsa Viking melihat kesempatan dimana pada waktu itu Kaisar Misel III meninggalkan kota Konstantinopel menuju Asia kecil untuk menyerang kehalifahan Abasyah Kaisar juga membawa seluruh resimen elit imperial Takmata yang biasanya merupakan pasukan elit penjaga benteng sehingga Konstantinopel hanya dijaga garnison kota biasa di bawah pimpinan Nisetas Oripas begitu juga dengan kekuatan armada lut Bizantium untuk membantu melawan orang Arab di Mediterania Timur serta sebagiannya lagi pergi ke barat untuk membantu melawan Viking Denmark yang telah menembus Italia saat tiba malam hari pada tanggal 18 Juni 860 armada Viking yang terdiri dari 200 kapal muncul dari Selat Bosporus untuk menyerang kota Konstantinopel diperkirakan pasukannya terdiri dari 5.000 hingga 20.000 pasukan yang langsung menyerbu pantai namun dengan cepat Nisetas Oripas langsung menutup gerbang tembok serta menyiapkan penjaga garnison kota biasa selain itu juga memanggil para milisi kota untuk ditempatkan di tembok kota pasukan Viking sebelumnya berencana untuk menyerbu kota ketika malam hari sudah tiba dengan mengalahkan jumlah garnison kota yang sedikit namun upaya mereka gagal ketika pertama kalinya melihat benteng dengan tembok tinggi serta memiliki parit yang kuat bahkan mereka tidak membawa menara penghubungan yang digunakan untuk menaklukkan benteng sehingga pasukan Viking hanya menyerang pinggiran kota dan pesisir laut Marmora siang sampai malam pasukan Viking membantai dan menjarah kota-kota di sekitar Konstantinopel namun tidak berani menyerang kota Konstantinopel secara langsung selama enam minggu pengepungan pasukan Viking bahkan tidak ada yang menyentuh tembok Konstantinopel hingga pada tanggal 4 Agustus pasukan Viking berkemas-kemas untuk pulang setelah mereka tahu pasukan utama Kaisar dan angkatan laut Bizantium telah kembali beberapa pakar sejarah mengatakan bahwa adanya hubungan dekat antara bangsa Viking Rus dengan orang-orang muslim di mana disebutkan para pedagang Skandinavia selalu melakukan hubungan dekat dengan pemerintahan Bagdad sehingga adanya koordinasi strategi dimana pasukan muslim akan memancing kekuatan Konstantinopel keluar menuju Asia kecil namun pendapat ini dibantah oleh beberapa orang karena pada waktu itu bangsa Viking menyerang kota Konstantinopel tanpa melakukan persiapan pengepungan Bagaimana mungkin kota yang dijuluki sebagai kota dengan benteng terkuat di dunia berusaha untuk ditakukan tanpa menyiapkan penampakannya di dunia terlebih dahulu hai hai Terima kasih telah menonton!